Habis capek banget, pagi-pagi bangunnya kaget. Kata suami, kenapa? Rohinya baru menarat di Aceh. Ini temen-temen udah aksi apa ya? Rokira, 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 dan Ektoks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ektoks. Talks that inspires actions. Dan kali ini, wah, saya bersama ada Mbak Rini Mariani. Eksekutif Vice President dari Aksi Jepat Anggap. Apa kabarnya, Tahrini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, salamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Ini sebenarnya kita sahabatan... Apaya ini judulnya berat banget ya. Apa judulnya? Bahasa Inggris. Kamu jangan nyontek. Ini dari terakhir dipakai waktu si penmaru ini. Nggak bisa baca juga tulisan itu. Nggak bisa baca ya. Iya, hari ini kita mau ngobrol. Karena ngobrol sama Gil Presiden. Takut lupa gitu kan. Banyak poin yang mau ditanya. Dan dari talk show ini gitu ya. Biasa talk show itu kan ngomong doang gitu ya. Nah kita nggak pengen ngomong-ngomong angan-angan. Tapi kita pengen ngomongin apa yang sudah pernah kita lakukan. Ya, yang Tahrini lakukan. Dan juga dari percakapan ini kita berharap inspirasi-inspirasi... Untuk berbagai action-action yang keren akan tercipta. Maka mudah-mudahan ya. Pertama nih, sedikit review ya. Saya ingat itu tahun 2008. Kita ada di satu tempat di sebuah restoran. Dan saya belum bergabung dengan lembaga ini. Aku pulang lari NTT waktu itu. Nah, jadi ada sebuah sharing session ya. Saya sharing tentang kreativity di advertising industry. Ntar aku sebutin lah. Sharing with the master kalau nggak salah. Masternya ini? Bukan. Bukan, spesial. Itu salah judul sebenarnya. Oh, salah judul. Saya bukan master juga waktu itu. Cuma sebenarnya... Kenapa jadi saya yang ditanya ya? MC-nya kayaknya tukeran aja kita. Gawat ini bisa merebut profesi orang. Jadi saya kembalikan lagi. Hari itu kita lagi ngobrol. Pertama kali saya kopi darah teman-teman LCT. Ada satu pemandangan yang aneh gitu ya. Ketika lagi ngomong. Saya cerita tentang komunikasi itu. Lembaga Filantropi harusnya begini-begini. Kucul, kucul, kucul. Ada beberapa orang, cewek. Bawa... Ini ya, koper ya. Gak koper. Kalau dulu acara... Idol-idolan itu kayak tereliminasi gitu ya. Ini juga. Terus mukanya cerah-ceria. Tapi kelihatan. Wah, dari pergi jauh nih. Datang duduk ikut nimbrung. Pertama, dia nggak pulang. Apakah itu ke rumah dan ke kosannya? Dia nggak pulang. Dia langsung abis tugas. Datang ke situ. Pulang dari NTT. Abis memberantas gisi buruk. Ya, program gisi buruk waktu itu. Sangat-sangat militan. Sangat-sangat tidak terlalu tipikal perempuan. Nah, cerita deh Terin. Sebenarnya apa sih yang dilakukan selama ada di lembaga ini dan... Kenapa mesti semilitan itu gitu? Bahasanya berat dan cerita. Jadi flashback ya, itu tahun 2008 ya. Tahun 2008. Tahun 2008 berarti aku waktu itu setahun di ACT. Setahun ya, Masya Allah. Meskipun ceritanya agak panjang. Jadi ACT ini kan berdiri April ya. 21 April 2005. Nah, bulan Mei. Pertengahan Mei itu. Waktu itu masih kuliah. Masih nyonyuk. Masya Allah. Dosen pembimbing itu meminta untuk magang. Dengan syarat, magangnya tidak boleh hanya sekedar fotokopiin. Kemudian bantu ngetik. Tapi harus menciptakan sesuatu. Masya Adi. Tapi intinya adalah... Masya Adi. Alhamdulillah beliau. Intinya adalah ketika kamu nyebur di... Berada di sebuah tempat. Maka harus memiliki kemanfaat. Dan ketika meninggalkan tempat itu harus meninggalkan jejak. Kurang lebih begitu. Fakultas kesehatan... Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Waktu itu kesehatan lingkungan. Jadi memang... Di FKM kami memang diharuskan untuk ada pengalaman turun langsung ke masyarakat. Membersamai masyarakat. Tahu permasalahannya. Kemudian memberikan solusi yang pas dengan... Keilmuan kita lah kurang lebih waktu itu. Nah jadi waktu itu magang pas banget. Sedang ada dua permasalahan kemanusiaan besar. Yang pertama gizi buruk. Gizi buruk. Kemudian yang kedua adalah kesehatan lingkungan. Kaitannya dengan sanitasi. Wah dua-duanya masalah abadi. Dua-duanya masalah abadi dan basic gitu. Nah ini anyway soal gizi buruk. Sebenarnya secara background. Aku nih dari kesehatan masyarakat. Jurusannya kesehatan lingkungan. Jadi lebih banyak ke... Harusnya ke lingkungan nih. Tapi kodarullah pada saat tahun itu. Magang di ACT. Kemudian diturunkan ke Lebak, Banten. Lebak, Banten. Lebak, Banten. Awalnya mau surveinya urusan kesehatan lingkungan aja nih. Sanitasi. Begitu sampai ke sana itu kasus gizi buruk lagi banyak banget. Dan kita menemukan anak-anak yang susahlah diceritain dengan kata-kata gitu. Itu daerahnya dipelosok banget. Satu sisi memang ini adalah rasanya saya kayak flashback ke jaman kecil. Karena saya juga tinggal di sebuah desa jauh di pelosok Sukabumi. Oh anak desa. Anak desa. Waduh, saya anak kata-kata. Bangga menjadi anak desa. Oh gitu ya. Anak kata tau sawah apa enggak? Saya pernah melihat di gambar-gambar. Itu ngekali bakar apa enggak? Sama, saya liatnya di film-film terus. Ya artinya rasanya kok kayak mengingat jaman dulu gitu ketika masa kecil. Saya ngalamin yang sekolah SD nggak pakai sepatu. Saking punya sepatu sebetulnya waktu itu dibelikan. Tapi kan jalannya blok banget. Kalau bahasa orang Sunda kotor banget. Jadi sepatu ditentek. Kan belinya nggak setahun sekali. Jadi itu sepatu masih tetap bersih. Baik, baik. Padahal sepatunya bukan yang puluhan juta ya? Ya bukan. Yang penting ada sepatu. Dan kalau itu sering dicuci nanti kan cepat rusak. Jadi waktu kuliah, waktu kuliah itu semester tiga kalau nggak salah. Tertarik dengan kegiatan kemahasiswaan. Ini justru ya, dosen-dosen sekarang ini orang yang suka kabur dulu ya. Oh Masya Allah. Jadi alasannya itu. Alasannya itu. Jadi kok rasanya oke memang kita belajar di ruang kelas. Tapi ada sesuatu yang rasanya lebih apa ya. Membuat kita merasa punya manfaat nih ketika berorganisasi. Kayak merasa ada tantangan yang menggali potensi lah ya. Makanya lebih banyak di sana. Jadi semester tiga, saya bilang sama bapak saya. Saya mau ngekos, keluar dari rumah gitu. Nah waktu itu saya tahu bapak saya keberatan. Tapi beliau akhirnya bilang. Ini anak perempuan. Iya. Padahal rumahnya kan nggak jauh-jauh banget. Terus bilang. Ngapain begitu coba? Supaya. Ini sama bapak-bapak juga. Iya bapak-bapak ya. Nanti Hana, Sabria. Akhirnya saya bilang. Supaya saya bisa fokus sih sebetulnya. Karena kalau bolak-balik. Saya sempat jadi anak reta. Tiga kali di silet. Tasnya dan segala macem gitu. Kok rasanya kayak nggak merasa aman gitu. Terus yang kedua adalah tadi. Harus all out. Karena kan kuliah di UI itu dari jam 8 sampai jam 5 doang. Yang paling sempat sampai jam 3 sore. Sementara kita harus punya waktu untuk bisa organisasi. Akhirnya kan nggak pernah bisa pulang cepat. Paling cepat pulang jam 9 malam. Akhirnya nggak pernah bisa pulang. Akhirnya kan susah pulang. Oh ya baik oke. Supaya aman. Akhirnya bilang lah gitu. Bahwa saya mau mandiri aja. Bapak saya mungkin agak sambil marah. Bilang oke kamu keluar rumah. Tapi jangan pernah minta biaya hidup sama Bapak. Jangan pernah lagi balik lagi. Kalau perlu saking marahnya tuh. Masya Allah. Itu saya bilang kalau nggak balik lagi. Saya lihat nanti. Soal menanggung biaya hidup. Bismillah. Allah itu maha menjamin rezeki hambanya. Jadi saya keluar rumah nggak apa-apa gitu. Semester tiga ya. Semester tiga. Terus akhirnya keluar rumah. Maksudnya ngekos. Jadi kuliah dari jam 8 paling sempet sampai jam 3 atau sampai jam 5. Habis itu saya ada semacam part time gitu kerja. Kolaborasi kampus dengan ada beberapa perusahaan. Di luar itu juga ngajar. Di luar itu juga organisasi. Jadi jalan semua. Survival. Jadi kadang-kadang nyampe kosan jam 12 malam. Tapi karena itu magang di ACT itu nggak terlalu memperatkan. Nggak terlalu memperatkan karena sudah biasa dengan situasi itu. Dan penugasan kami juga biasanya di daerah-daerah. Di desa-desa masuk ke puskesmas dan lain-lain. Nah ketika di ACT. Nah yang membedakan adalah. Karena di ACT kita merasakan dari A sampai Z-nya nih. Dari mulai kita turun ke lapangan. Kita melihat situasi masyarakat. Kemudian kita menemukan masalah. Kemudian kita cari solusi bersama-sama dengan masyarakat. Harus diapakan gitu. Itu dari awalnya mau selalu begitu ya? Dari awal begitu. Saya pertama kali menemukan kasih segi buruk. Sebetulnya yang oke dilebak. Kemudian berkembang nih. Dari hasil magang ini. Akhirnya saya sempat off dulu dari ACT untuk menyelesaikan kuliah. 2007 kembali lagi. Nah 2007 inilah yang mulai menseriusi. Termasuk 2008. Akhirnya ada ke Bogor. Ke Tangerang. Ke NTT. NTP. Beberapa lokasi untuk program Gizi Buru. Nah itu berapa lama nggak ketemu keluarga? Ketemunya kayaknya lebaran. Iya setelah sekali ya. Dan hanya Idul Fitri. Saya sepanjang di ACT. Sabar banget Bapak. Terus-terus. Dari 2017 sampai dengan 2018. Idul adha saya selalu di kantor. Jadi hanya Idul Fitri saya ketemu dengan keluarga. Masih mending masih ada Idul Fitri ya. Masih ada Idul Fitri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang lebih hebat sebetulnya Bapak saya. Karena mengizinkan. Oh ya betul. Jadi. Hafizullah Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Intinya gitu ya. Yang Gizi Buru ini. Ini saya. Pertama kali yang paling parah sebetulnya. Dilihat di tahun 2008 itu. Ada anak yang berumur 12 tahun. Beratnya hanya 8 kilogram kalau nggak salah. Kayak nggak? 12 tahun 8 kilogram. Itu. Sudah tinggal tulang sama kulit. Kemudian cuma bisa tidur. Kalau butuh apa-apa hanya bisa teriak. Kemudian di rumahnya hanya ada ibu dan adik-adiknya. Yang kurang lebih sama kondisinya? Adik-adiknya kurang lebih sama. Tapi kalau usianya lebih. Masih ada yang bayi. Sama satu lagi yang balita. Tapi dia yang paling parah nih berarti ya? Dia yang paling parah. Siapa namanya? Ayu kalau mau. Namanya Ayu. Di Bogor ya. Kemudian ada lagi yang ditangerang. Namanya Hasan. Hasan ini sudah sempat sekolah. Usia 8 tahun kalau tidak salah. Tapi kemudian kondisi ekonomi keluarganya. Membuat dia tidak cukup gizi. Semakin lama semakin memburuk. Dan situasinya sama. Oke. Itu bener-bener tinggal kulit sama tulang aja. Saya ingat waktu. Apa namanya? Merasakan. Ini mereka kan tidak menemukan makanan sehari-hari ya. Sehingga kondisinya. Yang saya ingat adalah. Saya hidup bukan dari keluarga yang berada pada waktu kecil. Pernah merasakan juga tidak ada makanan di rumah. Pernah merasakan makan hanya nasi sama garam gitu. Tapi rupanya saya masih harus bersyukur. Karena ada orang lain yang jauh lebih sulit hidupnya. Tidak menemukan makan dalam sehari, dua hari, tiga hari. Betul. Untuk bisa bertahan hidup. Dan akhirnya apa? Semua persediaan dalam tubuhnya kan hilang. Hanya tinggal kulit sama tulang aja gitu. Terima kasih. Ya Allah. Ya ya ya. Ini yang menyedihkan adalah kalau Hasan tuh masih bisa sedikit bicara waktu itu. Dia rindu ingin kembali ke sekolah. Bilang dia? Bilang. Tapi masalahnya untuk bangun aja dia gak bisa. Sama sekali. Gak bisa sama. Jadi semuanya membuang air. Semuanya dibantu dibersihkan oleh orang tuanya. Dan berapa lama kita program tuh? Dari kondisi seperti itu terus sampai seperti apa mereka? Ayu itu kita merawat kurang lebih enam bulan pertama. Kemudian kita bawa ke rumah sakit. Nah pulang dari rumah sakit. Yang surprise adalah ada dua anak di Bogor. Yang pertama Ayu. Yang kedua saya lupa namanya Nuri kalau gak salah. Pulang dari rumah sakit. Pulang ke rumah. Kurang lebih dua minggu kemudian saya kunjungi lagi rumahnya. Itu ada hal yang rasanya capek saya selama enam bulan setahun tuh hilang. Ketika pertama kali Ayu mengucapkan terima kasih dan megang pipi saya. Itu bilang. Mudah bisa berdiri. Kakak duduk. Berdiri, duduk. Sudah ada pipinya. Kemudian pegang pipi bilang makasih. Kemudian meluk. Iya ya. Saya ingat fotonya tulangnya waktu awal kelihatan. Iya setelah itu pipinya. Setelah itu kemudian itu rasanya Masya Allah ya. Kemudian Nuri habis dari rumah aja saya pergi ke rumah Nuri. Deketan. Nuri itu dulu iya TB tulang. Jadi tulangnya kayak saya gak paham ya. Pokoknya situasinya sangat parah. Kemudian kita saya datang itu masih jarak jauh. Dia keluar dari rumah. Dan kemudian lari. Kakak gitu. Kemudian meluk. Itu saya ambruk tuh. Lemes saking senangnya. Karena waktu saya temuin Nuri itu juga gak bisa jalan. Masya Allah. Ini dasyat lah ya. Nah ini yang kemudian. Itu gak pernah dong ngerasain itu sebelumnya? Gak pernah. Itu rasa yang gak pernah dirasakan sebelumnya. Ini membayar. Membayar ketika saya perjuangan 2007. Kemudian memutuskan memilih ACT. Dibanding perusahaan multinasional. Nah. Sudah terima. Ini ada sebuah global giant corporation. Fast moving consumer goods. Mantan klien. Oh iya. Saya tau lah kayak apa orang gak jadi disitu. Fasilitasnya, mobilnya. Ya. Terus kantornya wangi. Ada macem-macem hal. Mau minum apa aja ada gitu ya. Makan. Terjamin. Masa depan. Ada tunjangan segala macem ya. Tunjangan macem-macem. Orang bisa ditempatin di kantor-kantor di luar negeri segala macem. Dan itu semua ada di depan mata. Dan udah pernah magang dong di ACT sebelumnya. Udah. Sudah tau harus ketemunya dengan siapa? Udah tau ketemu relawan yang belum tidur, belum mandi. Ketemu sama ranger yang penuh lumpur. Karena baru pulang dari lokasi banjir. Atau gunung berapi dan yang lain-lain. Udah tau banyak dayung, banyak pelampung. Banyak ada perahu karet. Kontras banget gitu. Kenapa gitu? Ya ngapain gitu? Ini karir ya terjamin lah ya. Kemungkinan besarnya terjamin lah gitu ya. Secara duniawi. Secara duniawi. Yang satu, ya rukonya di Ciputat ya. Rukonya di Ciputat ya. Ya terus ngapain gitu? Kenapa? Why? Kayaknya jawaban rasional untuk itu. Oh ya Masya Allah. Gak ada jawaban rasional untuk itu. Mengakui ya, irasional. Iya, irasional. Sejujurnya itu tidak ada jawaban yang masuk di logika. Termasuk untuk keluarga saya. Jadi ketika saya memutuskan, di hari yang sama, ketika saya diminta untuk sign, untuk mulai bekerja di perusahaan. Jadi udah interview segala macam. Sudah selesai. Lulus, lulus, lulus. Sudah lulus semuanya. Itu segala tes. Berlapis-lapis kan? Iya, gak tau berkali-kali ada 4 atau 5 tes lah ya. Itu yang dijalani. Tapi ya, ketika sudah dihadapan nih, ada kontrak kerja. Nah, kodarullahnya. Kodarullahnya. Tinggal sign. Gak dikasih pulpen di depan. Kodarullahnya malamnya. Sebetulnya malamnya memang sempat di telpon sama pada saat itu direktur programnya ACT. Yang kita bersama-sama turun ke Lebak dan lain-lain. Dikirim SMS waktu itu. Masih di handphone-nya. Masih jaman SMS. Gak ada WhatsApp. Bilang. Kirain pake pager gak ya? Tidak se-kerenial itu umur saya ya. Jaman saya itu. Terus bilang bahwa bisa gak bantu kami lagi di ACT? Kita bersama-sama lagi menemani masyarakat. Itu semalam sebelum? Semalam sebelum dipanggil untuk sign kontrak. Sebelumnya ada jeda dikit gitu? Malamnya sih. Jadi sebenarnya duluan yang diminta sama perusahaan itu. Ujuk-ujuk nih muncul belum? Ujuk-ujuk dateng. Oke. Dateng dong. Oke. Kemudian ya sudah. Akhirnya pagi itu sudah. Karena sudah bilang iya akan hadir. Kemudian datang. Sudah disodori. Depan saya ada HR-nya. Matematika jelas. Oh sudah dibilang. Kalau prestasi segini. Tujangannya ini. Lain-lain. Oke. Kemudian ada. Tiba-tiba entah kenapa mau tanda tangan. Kok saya kayaknya ada. Hati saya kayaknya gak ngasih. Wah iya. Kebayang dong hal dirinya udah. Iya. Pasti tanda tangan dong. Gitu ya. Udah enak ngomongnya. Ayo tinggal tanda tangan mbak. Abis itu besok mulai. Lalalala. Iya saya juga mau pulang kehidupan saya. Saya gak mau lembur. Kan orang-orang begitu di korporasi besar. Cepet bisa. Pokoknya udah lah jam kerja gue bentar lagi nih. Iya terus. Gak tau kenapa kayaknya hati saya berat. Kemudian saya bilang. Bu saya boleh izin ke belakang sebentar. Gitu. Saya kok kayaknya hati saya kok kayak berat. Tapi saya ngomongnya gimana ya. Saya bilang. Saya izin ke toilet deh. Gitu. Akhirnya ke belakang. Sebenarnya sih gak ke toilet juga. Saya keluar ruangan. Kemudian saya diem sebentar. Kemudian saya tanya. Ya Allah. Apa yang kau inginkan. Gitu. Oh. Masya Allah. Tangan dan kaki ini harus melakukan apa. Saat ini. Satu sisi dijanjikan sesuatu yang sifatnya duniawinya terjamin. Iya. Secara prestis juga dapat. Keluarga juga akan senang. Tapi di sisi lain ada tantangan besar. Dimana disana ada ribuan. Bahkan mungkin jutaan orang yang menanti saya. Dan jutaan masalah. Dan jutaan masalah yang harus diselesaikan. Dan saya tahu betul bahwa tidak ada kenyamanan disitu pada saat ini. Masya Allah. Ini cari masalah. Cari masalah. Cari masalah. Terus. Akhirnya gini ya Allah. Sudah Bismillah. Engkau yang maha menggerakan. Saya akan masuk ruangan itu. Nanti apa yang akan terjadi. Saya tahu takdirmu yang terbaik. Akhirnya masuk. Kemudian saya duduk. Saya lihat. Ibu boleh saya lihat kontraknya. Saya lihat ulang. Setelah itu taruh. Pulpen saya taruh. Mohon maaf. Hati saya kok. Saya tidak. Mengizin. Hati saya tidak mengizinkan saya. Tanda tangan. Sudah kaget dong. Maksudnya apa mbak. Mbak ini sudah bersaing dengan dokter. Sekian banyak. Oh banyak lah itu bilang ya. Diomelin terus. Iya rada diomelin. Oke. Terus mbak mau kemana sekarang. Saya bilang. Ada panggilan hati yang tidak bisa saya tolak. Padahal itu kan manggil. Bukan panggil untuk kerja. Bukan buat bantuin kan. Buat bantuin. Bukan untuk kerja. Belum tentu ada gaji. Belum tentu. Kan relawan waktu itu. Gitu. Kadang rela. Kadang-kadang melawan. Iya ya terus. Kadang-kadang porsinya lebih banyak yang mana juga gak tau. Akhirnya ya udah. Setelah agak diceramahin sedikit ya. Karena orang sudah seleksi sekian banyak. Dan cari lagi mungkin juga susah. Akhirnya ya sudah. Saya bilang saya mohon maaf sekali. Saya harus memilih jalan hidup saya. Jadi kemudian saya taruh pulpennya. Saya pamit. Saya keluar. Di luar saya mikir. Ini saya pulang ke rumah atau ke kantor ACT? Akhirnya memutuskan. Akhirnya ya bismillah. Sudah ke ACT saja. Saya. Itu langsung pergi ke sana. Langsung ke ACT. Nyamperok kantor. Bengong lagi di depan kantor. Ini gue salah pilih ya. Nah di gedung yang tadi itu. Gue dateng. Ini di pojokan. Aduh. Cicir gitu. Dan rukunya ACT cuma begitu dong ya. Di pojok banget. Cuma empat lantai. Isinya tiga dong. Tiga lantai ya. Tiga lantai pada saat itu. Belum empat. Masih tiga lantai. Masih tiga lantai. Dan masih satu ruko. Dan masih satu ruko. Dan setahu ku sih waktu itu. Hanya ada satu tempat duduk di bawah tangga. Satu tempat duduk di bawah tangga. Tempat naruh helm walausaha sekarang ya. Bener itu ya. Jadi disitu duduknya. Disitu duduknya. Jadi begitu nyampe. Gue ngapain ya disini gitu. Jadi itu memang. Memang sempet ya. Namanya manusia ya. Tadi dari sana mantap nih. Pokoknya gue ngomong bela umat gitu. Sampai masih anak muda. Gak ada alasan rasional. Kemudian masuk. Kemudian ngobrol. Dan bilang oke kita mulai besok begini-begitu. Terus dalam hati. Ini gak ada gajinya ya. Nanti gue jawab apa nih gitu. Tapi ya sudahlah. Bismillah lagi-lagi bilang bahwa. Satu hal ini ajaran-ajaran nenek saya. Dulu waktu kecil bahwa. Oh nenek. Masya Allah. Saya hidup terpisah-pisah dari keluarga. Ayah saya di Jakarta. Ibu saya di Garut sama adik saya. Adik-adik saya. Saya di Sukabumi sama nenek. Oke. Gitu. Nah beliau selalu mengajarkan bahwa ketika. Apa namanya. Allah itu maha menjamin rezeki hambanya. Ini mungkin ayat hadis pada saat itu kan awam ya. Iya betul. Kita gak tau. Jadi kayak wisdom aja ya. Kayak wisdom aja. Wah aduh. Bahwa. Kamu gak perlu takut dimanapun berda. Asalkan terus berikhtiar. Berbuat baik. Jujur. Gitu. Amanah. Betul. Sudah insya Allah. Allah akan jamin. Ini semoga sih. Mungkin bapak saya belum tau juga kisah ini. Jadi. Belum pernah tau. Bahwa saya pernah merasakan kebingungan harus makan apa di hari itu. Dan. Saya tuh memang nih agak gak bener sebenernya. Agak gak bener. Gak bilang ngekos dimana. Iya. Saya gak mau komen deh terus lanjut. Jadi ngekos. Terus yang ini tuh pindah kos ke dua apa ketiga kalinya. Gak bilang sama keluarga. Ngekosnya dimana. Jadi gak ada keluarga yang tau. Seingatku sih gak ada keluarga yang tau. Terus. Atau mungkin lupa walau alam. Nah hari itu pokoknya pagi. Saya ya sudahlah sholat duha. Pokoknya. Semuanya mikirnya Allah tuh gak pasti tidak. Allah. Keyakinan. Hanya yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki setiap hambanya. Sepanjang kita sepenuhnya bergantung sama Allah. Saya bilang bahwa Allah. Mungkin disini gak ada keluarga. Saya juga. Tidak akan menjelatudah saya. Kemudian menelpon orang tua. Minta uang dan segala macem. Sebagai seorang muslimah. Nenek saya lagi-lagi bilang. Kalau kamu mengucapkan sesuatu. Konsisten dengan itu. Padahal anak perempuan kan. Daddy's retail or girl gitu loh. Apa jurika sih. Gimana sih. Iya. Ini nanti di belakang nih. Di belakang. Oke terus. Sampai zuhur. Gak ada yang tau dimana. Gak ada yang tau dimana. Gak punya duit. Gak punya duit. Gak punya bahan makan. Ada warteg sih deket kosan. Tapi kan malu. Masa ngutang ya. Kayaknya malu deh. Gitu sih. Akhirnya ya sudah. Diam aja abis. Luha lewat dong ya. Nih gak ada tanda-tanda temen kos balik nih. Gitu. Terus zuhur. Mulai lapar dong. Waduh. Mulai lapar nih gimana ya. Ya sudahlah sholat aja. Oke. Sekali lagi doa sama Allah. Tiba-tiba jam 1 siang. Itu ada yang ngetok pintu. Ngetok pintu. Assalamualaikum. Kok saya kaget. Itu kok suara bapak saya ya. Gitu. Waduh. Dan saya ngecek. Saya gak ngasih SMS. Saya gak telepon kok gitu. Terus tiba-tiba saya. Dan gak tau ada disitu juga. Dan gak tau ada disitu juga. Gak bilang pindah-pindah kos. Dan di depan pintu ada bapak saya. Terus. Saya bingung. Beneran itu bingung. Awal. Bapak kok bisa kesini gitu. Tapi. Bapak saya cuman kemudian masuk. Terus marah. Kamu nih kenapa? Kok gak bilang. Bapak saya juga to the point ya. To the point dong datang. Kamu nih kenapa? Kok gak pernah minta uang? Kok gak pernah minta uang? Dan segala macem. Terus akhirnya saya bilang. Sebenernya saya gak punya uang pak. Habis nih. Baru makan dari pagi. Gara-gara diomelin. Gara-gara diomelin. Akhirnya buka kartu dong. Udah makan belum? Sebenernya sih belum. Gak punya uang. Wah itu bapak saya langsung. Nangis sih bapak saya waktu itu. Oh nangis. Nangis. Karena dia bilang. Kamu kok. Kamu kan anak perempuan. Kamu tuh tanggung jawab bapak gitu. Kenapa kamu membuat bapak kayak gak bertanggung jawab seperti ini. Gitu bapak saya bilang begitu. Saya cuman bilang bahwa. Bapak sangat bertanggung jawab. Mungkin nih kalau ada yang salah tuh saya gitu. Karena saya kekeh dengan prinsip saya ketika saya memegang janji. Kan kita sudah punya kesepakatan. Bahwa saya akan keluar rumah. Saya punya misi hidup gitu. Untuk bisa berbuat banyak. Untuk diri saya sendiri bahkan gitu. Salah satunya. Dan untuk bisa membantu orang lain. Jadi ya gak apa-apa. Jangan pernah merasa bersalah gitu. Dan hari itu bapak saya bawain makanan banyak. Masya Allah. Kasih uang gitu. Perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Tapi sekali lagi. Setelah itu setelah bapak saya pulang. Saya kemudian itu kayaknya gak tau gimana caranya. Rasa syukur aja gak cukup gitu. Gitu ya. Dan sejujurnya ini bukan kejadian pertama. Gitu dari waktu kecil. Waktu SD. Saya kan sudah tinggal sama nenek. Dengan situasi ekonomi yang tidak cukup baik. Jadi sering mengalami hal-hal yang dimana. Saya menemukan pertanganan Allah begitu dekat. Gitu ya. Jadi sampai detik ini. Saya selalu meyakini. Bahwa sepanjang kita yakin sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah ini menarik ya. Karena banyak leaders di ACT itu juga. Masa kecilnya juga susah gitu ya. Kan banyak nih. Pejabat lah. Apalah gitu. Yang masuk kecil. Susah. Sekarang jadi pejabat. Macem-macem gitu lah. Dan segala kemewahan ya. Tapi banyak juga yang baik. Yang dermawan dan yang lain-lain ya. Tapi biasanya kan orang gini. Kalau gue dulu susah gitu. Jangan susah lagi dong. Kan gitu logikanya gitu. Ya itu tadi gitu. Bisa nyebur ke tempat yang enak. Nah ini malah meng-extend. Meng-extend kesusahan. Kesusahan-kesusahan. Walaupun ya itu kesusahan orang lain. Tapi kan ya itu dia. Dari yang walk in the park gitu. Kerja di korporasi yang seperti itu. Jadi seperti ini. Emang apa ya. Apakah itu emang ngerasa jadi sebuah modal. Untuk berkecimpung dan istiqomah. Di lembaga ini. Di jalan ini. Yang gak banyak orang mau kesini gitu. Sebenarnya ini juga soal sudut pandang sih. Memandang sesuatu itu sebagai sebuah kesulitan. Sebagai sebuah kesusahan. Atau sebagai sebuah tantangan. Dan justru malah. Mungkin jangan-jangan itu berkah yang Allah kasih jalan buat kita. Untuk lebih diridoi oleh Allah gitu. Jadi memang ini. Iya soal kita memandang gitu. Saya sejauh ini sih. Merasa bahwa. Itu bukan sebuah kesusahan sih sebetulnya. Tapi itu kasih sayang Allah. Saya mungkin baru menyadarinya juga akhir-akhir ini. Bahwa semua yang terjadi adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Yang sedang Allah sedang seperti sedang menyiapkan kita. Untuk menghadapi sesuatu yang levelnya di atas lagi dan di atas lagi gitu. Jadi soal gak punya uang itu bukan hal yang. Berarti carmas tadi bener ya. Memang cari masalah. Cari masalah. Untuk diselesaikan. Insya Allah. Untuk diselesaikan. Dan masalahnya yang kecil udah lewat. Yang medium udah lewat. Makin lama makin gede ya. Kerja di sini. Iya. Itu kerasa banget. Itu suara hati saya tadi. Iya. Kayaknya ya. Makin susah, makin berat, makin berat. Makin banyak tantangannya. Gitu ya. Ini emang gak tipikal sih ya. Ini saya mau curhat dikit ya. Ini Mbak Rini ini orang yang paling demanding ya. Demanding. Terus bawel. Terus gak cepet puas. Terus suka ngeritik. Terus suka revisi. Wow. Ini curhat luar biasa. Revisi banyak. Ya oke. Iya. Ujungnya apa sih yang diharapin dari ini ya. Maksudnya kita tuh bisa nyantai aja gitu loh hidup. Gitu loh. Ya kan dimaksudnya, eh wales aja keliar bahan dulu. Kalau kata anak sekarang. Ngapain, ngapain, ngapain. Apa ujungnya? Apa yang diharapkan? Apa yang dilihat dari ujung perjalanan? Dan perjuangannya? Mungkin itu lebih kepada bahwa jiwanya kayak semacam jiwa emergensi lah. Kita memahami bahwa kita seperti halnya sedang selamanya ada dalam kondisi waktu yang sempit. Karena sejantinya dunia ini kan waktunya sempit sekali. Begitu ya. Waktu yang panjang istirahatnya nanti ketika sudah menghadap Allah. Kalau Allah izinkan, kemudian juga bersama dengan orang-orang yang soleh dan Rasulullah disana. Jadi dengan waktu yang sempit ini, masa sih mau kita sia-siakan dengan berleha-leha gitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk diri sendiri ya silahkanlah kalau santai-santai gitu. Tadi kata Nenek, rejeki nggak ketukar? Rejeki nggak ketukar. Nah tapi, ini kita sedang ada di sebuah lembaga yang kita juga tahu gitu. Kita hadir di sini meniatkan diri untuk bisa berkontribusi untuk umat. Yang membutuhkan pertolongan itu banyak dalam situasi emergensi. Jadi kalau kita molor-molor sedikit, itu nyawa taruhannya. Dan nyawa orang banyak. Nyawa orang banyak. Kalau orang yang tadi gizi buruk, atau terkena bencana, atau yang lain. Jadi ya saya kayak diomelin nih. Ini cara menekan yang berbeda ya. Iya, banyak datain abis ini ya. Oke, siap. Jadi ya ini lebih kepada bahwa kita tidak sedang memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita sudah mewakafkan diri kita hadir di lembaga ini. Saya yakin Allah punya tujuan lain ketika menuntun tadi. Ada sesuatu yang nggak rasional. Memindahkan dari sebuah tempat yang orang secara duniawi melihatnya. Menyenangkan gitu. Masuk ke dunia yang mungkin ini tidak pernah sepitan tangan gitu. Bahkan semakin hari semakin luar biasa. Kemudian justru yang terus membuat kita terjaga gitu. Rasanya tidur aja nggak tenang gitu. Tidur kebangun. Eh, Rohingya baru mendarat di Aceh gitu. Kemarin di Jogja. Iya bener. Habis capek banget, pagi-pagi bangunnya kaget. Kata suami kenapa? Rohingya baru mendarat di Aceh. Ini teman-teman udah aksi apa ya? Gitu. Udah ngasih apa ya? Kita sudah melakukan apa ya? Kempen sudah jalan atau belum? Posnik sudah keluar atau belum gitu. Jadi kok rasanya kita menjadi bagian dari semua orang itu yang menyenangkan. Pada saat Rohingya datang rasanya kita di tengah-tengah mereka. Maka apa yang harus kita lakukan ketika di tengah mereka? Bahkan Gaza, Palestina yang jauh di luar sana. Rasanya hati kita ada di sana. Kayak BDRT. Kayak BDRT doang. Nanti sesekali datang ke sini, hatinya balik lagi ke sana. Nanti pindah ke Somalia. Nanti pindah ke Rohia. Nanti pindah ke mana. Ini benar-benar dunia yang sempit ya jadinya ya buat kita. Karena tujuan yang lebih besar. Jadi untuk kepala Palestina itu, kalau pakai visi kan jauh. Kalau hati bisa setiap waktu kita ke sana. Asik. Ini suami orang Turki ya? Iya. Pengen tahu aja gitu ya. Pengen tahu suami di tinggal lembur ya kan? Iya. Anak juga gitu. Walaupun semua kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Cuma ya gitu. Insya Allah. Hai nak gitu kan. Gitu dengar juga sih cerita kita. Baby-nya marah gitu ya. Orang tua tadi di masa lalunya. Ya untung udah pernah dimarahin dari jaman kos-kosan. Yang tiba-tiba ditemukan itu ya. Jadi gak terlalu kaget lagi mungkin Bapak sekarang. Iya. Kalau suami itu kan ini negeri yang pernah menjadi pemimpin. Pemimpin Islam ini ya. Turki gitu. Ngeliat kerjaan kita tuh komentar apa sih sebenernya gitu. Bukannya dia harusnya komplain ya. Kamu istri aku gitu kan. Gak boleh lah begini. Gila gitu misalnya gitu. Kayak apa sih sebenernya? Ini juga yang saya kayaknya doa saya terkabul sih ya. Saya waktu itu berdoa. Memang kalaupun saya harus menikah. Saya berharap justru harusnya kontribusi saya semakin besar untuk umat ini. Jadi berharap Allah turunkan orang. Memang pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi yang terpenting buat saya adalah tidak mengurangi kontribusi untuk umat. Kalau bisa malah melipat gandakan untuk itu. Yang pertama kenapa saya doa begitu pastinya adalah sebagai seorang perempuan. Saya sadar yang saya lakukan sekarang ini belum seberapa buat umat ini. Maka cita-cita besarnya adalah anak keturunan nanti. Yang harus menjadi para jenderal umat nanti. Mereka-mereka yang bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik. Makanya milih orang Turki gitu. Itu gak tau. Itu Allah yang ngasih. Iya, iya. Jadi jodoh oke. Jodoh lah oke ya. Terus-terus. Kemudian. Nah ini jadi suami ini sebenarnya kan semua aktivitasnya di Turki ya. Terus pada saat kita menikah. Awalnya sih perjanjiannya oke. Gimana nih. Jadi dia tuh gak tau. Kalau saya kerja di lembaga yang sudah punya jangkauan sebesar ini. Oh oke. Jadi dikiranya saya nih staff yang kerjanya itu five. Admin. Udahlah admin aja gitu. Yang tertip gitu hidupnya. Yang kira-kira oke ada kerja sosial tapi. Masalah hidupnya manusia normal. Yang normal-normal aja. Nah begitu menikah dong ya hari setelah juti nikah. Shock. Oh shock. Terusnya pagi jam 6. Kalau gak salah pulangnya jam 9. Terus dia bilang, kamu kerja apa sebenarnya? Gitu. Bagusan dia tau duluan atau tau belakangan? Gak tau juga. Gak tau ya oke. Kada rola ya udah terjadi oke. Akhirnya diceritakan lah bahwa kita begini-begini-begini. Kemudian dia nanya, sebenarnya posisi kamu di kantor apa? Jadi gak tau dari awal tuh kita gak saling bertanya posisi. Gak saling bertanya penghasilan segala macam enggak. Jadi cuman bilang bahwa kamu menikah karena apa? Karena saya punya misi hidup begini-begini. Kamu karena apa? Begini-begini. Ketemu sudah. Intinya adalah karena yang penting sudah dalam koridor Islam selesai. Yang penting semuanya niatnya ibadah simpel. Ternyata kompliknya. Ternyata begitu masuk. Wow dia bilang. Terus tadi sarapan pertama kali gak dibikinin dong sarapan. Makan malam bikin sendiri. Terus akhirnya saya ceritakan bahwa hari ini kami waktu itu berapa-apa. Saya bilang saya membahas ini-ini-ini. Dia langsung, oh oke. Jadi yang saya baca di web itu kamu jadi ngejalanin semuanya. Jadi dia taunya baca di web. Karena ada versi bahasa Inggris juga ya? Ada versi bahasa Inggris. Bahasa Turkinya belum ada padahal ya? Belum ada. Waduh. Terus akhirnya diceritakan lah. Baru baca. Ternyata seperti ini jeng-jeng. Ternyata seperti ini. Dan kamu menjalani semua tuh dari sini sampai sini. Iya gitu. Terus kita mikirin strateginya sampai kayak nanti ngontrol implementasinya. Iya. Oke. Terus turun pula ke lapangan. Kadang-kadang. Kadang-kadang ke lapangan juga. Kalau diizinin. Iya. Kalau diizinin ya. Alhamdulillah sejauh ini diizinin malah ikut. Malah ikut dia. Malah ikut. Tapi dia seneng bahagia gak hidupnya? Awalnya agak kaget. Tapi sekarang kemudian dia. Tapi kemudian yang saya saat itu bersyukur banget pada Allah. Tiba-tiba dia bilang bahwa. Saya hidup di sebuah negara. Yang sudah ditata dengan sedemikian rupa oleh pemerintah. Yang sangat baik untuk rakyatnya. Dia bilang. Negara dia ya. Negaranya dia. Saya datang ke Indonesia. Kayaknya banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan. Jadi dia bilang. Apa yang kita miliki sekarang. Hanyalah urusan dunia. Beberapa proyek. Dia bilang. Saya akan lepas yang di sana. Supaya kita bisa banyak hidup di Indonesia. Dan kamu jangan tinggalkan. Acetnya tempat kamu berkarya. Barakallah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah. Doanya. Saya bilang ya Allah. Ini lagi-lagi pertolongan Allah datang gitu. Dan sekarang juga sama. Apa namanya. Beliau. Saya nanya. Ulangkan setelah satu setengah tahun. Ini yakin. Gak ada masalah. Dengan sering ditinggal. Dan segala macem. Saya tidak bisa full memberikan. Melayani sebagai. Di rumah lah ya gitu. Dia bilang. Ya tadi. Dibilang saya tidak turjun langsung. Memberikan manfaat. Tapi dengan support kamu. Saya yakin Allah melihat. Bahwa saya ada di barisan pendukung orang yang berjuang untuk umat Islam ini. Masya Allah. Jadinya ya Alhamdulillah. Dan tetap ada dengan ikhtiar-ikhtiarnya. Tetap. Akhirnya bolak-balik. Jadi kadang-kadang LDR. Kadang-kadang disini bareng gitu. Jadi bolak-balik urusinnya. Melepas beberapa yang. Memang harus dikontrol langsung disana. Akhirnya dilepas. Kemudian kita. Beli banyak bekerja online lah. Sebagian timnya ada disini. Nah Brun. Satu lagi nih ya. Satu lagi berkah juga buat lembaga kehadiran seorang suami dari bangsa yang besar. Bangsa yang pernah membuktikan bahwa Islam itu benar-benar jaya ya. Benar-benar bisa berkontribusi. Bahkan gak cuma buat muslimin ya. Buat semua manusia merasakan keberkahan di hari-hari itu. Di jaman-jaman itu. Salah satunya kurban nih. Nah ini sedikit menuki ke program. Itu di Turgi kan wajib ya. Wajib. Wajib dan segala macem. Dan kerasa banget semua orang berkorban. Terus gitu. Apa yang kita bisa pelajari. Dan apa yang boleh kita ngiri-ngiri syariah apa kita terhadap mereka. Dalam segala pelaksanaannya. Dalam niatnya. Dalam edukasinya gitu. Seperti apa sih yang bisa kita ambil. Dan mudah-mudahan ya. Bisa kita terapkan disini. Apa learningnya? Learningnya apa ya. Yang paling terlihat jelas adalah. Bahwa ibadah yang kita lakukan. Khususnya dengan kurban. Itu memberikan manfaat untuk sesama. Kemudian yang kedua. Ketika mereka menjalankan ibadah itu. Yang mereka sudah merasa bahwa. Ini bukan tidak harus dipaksa-paksa. Tidak harus di edukasi berlebihan. Mereka sudah dengan kesadaran gitu. Itu yang bikin gini sih sebetulnya. Jadi semua masyarakatnya seolah sadar. Bahwa ini sebuah ibadah yang sunnah mendekati. Bahkan buat mereka wajib ya. Wajib untuk dilakukan. Karena punya manfaat yang luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya. Tapi juga memberikan manfaat kepada sesama gitu. Kemudian yang kedua. Pengelolaannya kan ya. Sebenarnya saya pernah idul kurban disana nih. Tahun kemarin. Karena pas cuti mau melahirkan ya. Itu. Di setiap rumah. Itu mereka memotong. Kemudian di setiap rumah. Mereka memotong. Yang memang di daerah-daerah ya. Saya mau ke daerah nih. Bukan di perkotaan. Mereka masak sendiri. Kemudian semua masakannya didistribusikan ke area. Yang dimana itu termasuk masyarakat miskin lah disana. Motong sendiri, masak sendiri, bagiin sendiri. Motong sendiri, masak sendiri, bagiin sendiri. Terus masih banyak kurban-kurban turki kemana-mana itu. Berarti tambahannya atau seperti apa mereka melihatnya? Kelihatannya mereka lebih dari satu kalau berkurban. Ada yang di keluarganya. Ada yang kemudian juga diberikan kepada lembaga atau lembaga pemerintah. Atau ke lembaga-lembaga sosial yang ada disana. Yang mengumpulkan kurban. Ini yang menarik adalah. Mereka tidak lebih dulu berkumpul dengan keluarga. Tapi mereka motong dulu, masak dulu, distribusi dulu. Setelah semua dia bilang, fakir ikut makan. Sudah baru mereka kumpul dengan keluarga malam. Memastikan semuanya makan, yang susah, yang show. Baru kumpul dengan keluarga malam. Saya nungguin dari pagi. Ini karena lagi hamil, gak boleh kemana-mana. Saya bilang, ini pada kemana ya seluruh keluarga-keluarga. Bisa kok gak ada yang datang. Semuanya? Semuanya. Pria wanita gak ada? Gak ada. Cuman ada saya sama ibu disitu. Saya bilang, pada kemana orang-orang gitu. Itu, motong. Adik-adik kami bilang, kami motong di rumah. Memasak, kemudian distribusikan. Baru malamnya berkumpul bersama dengan keluarga. Makan malam baru. Makan malam. Kita biasa habis sholat itu. Langsung heboh kan kita sendiri yang masak ini itu. Dan gak ada masak-masak berlebihan untuk dirinya. Tapi semua masakan itu didistribusikan. Bahkan nyaris kita sendiri gak ada yang makan disitu. Yang memang dari hasil kurban itu. Pantes langsing-langsing ya. Iya, luar biasa. Karena banyak berbagi. Jadi langsing-langsing dan tinggi-tinggi. Tapi ini luar biasa pelajarannya bahwa. Yang didahulukan adalah saudara-saudaranya. Yang membutuhkan. Mindset itu ada ya. Baru kemudian berkumpul dengan keluarga. Kita ya bercengkrama dengan makanan yang biasa saja. Dan cerita seputar apa yang dilakukan. Saya nanya. Saya nanya sama adik saya. Betul kamu tadi kemana? Dia cerita. Kami motong begini-begini. Saya tanya yang lain. Oh ternyata rupanya sama. Jadi pagi-pagi itu semua orang sibuk. Sibuk bukan untuk masak untuk dirinya. Tapi mereka motong kemudian memasak untuk orang lain. Gitu. Itu. Masya Allah. Dan ini. Keren ya? Keren banget ya. Saya merasa. Ini bayangkan. Kalau ini terjadi di kita. Kekerenan menular ke kita. Kita juga udah keren sih sebenarnya. Banyak yang keren. Dan ini kerennya lagi tadi. Lembaga-lembaga juga mengkolek luar biasa banyak kurban. Karena mereka. Kan kurban tidak harus satu orang. Cuma satu hewan. Gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Rasulullah pernah berkurban berapa? Sampai 100 untai. 100 untai kalau masalah. Artinya kurban kan bisa lebih dari satu. Kemudian diberikanlah ke. Tapi dalam situasi tertentu ada daerah yang mereka tidak melakukan ini. Kenapa? Karena situasinya gak pas. Diserahkan ke lembaga. Oh gitu. Jadi gak semuanya sama nih. Apalagi lagi pandemi. Apalagi lagi begini. Gak boleh ada kerumunan dong. Motong bareng-bareng gitu. Nah akhirnya lebih aman ketika ini dititipkan kepada lembaga yang amanah untuk bisa mendistribusikan. Kemudian juga lembaga lebih tahu kan harus distribusikan kemana mereka yang membutuhkan. Udah-udah paham. Yes. Dan udah sangat dekat dengan kultur itu. Dan lembaga-lembaganya juga Masya Allah. Ya luar biasa. Mengumpulkan kurban luar biasa kan. Mereka sudah merasa majib masyarakat. Jadi terkumpul dan ketika diajak maksudnya ini masyarakat paham bahwa ini akan didistribusikan ke mereka yang membutuhkan. Jadi tidak lagi kemudian seuzon gitu sama lembaga. Ini mau dikemanain nih hewan saya. Saya harus lihat dan segala macem. Mereka memahami bahwa ketika mereka meniatkan kurban yang sampai adalah takwanya pada Allah. Kemudian dititipkan sudah amanahkan itu supaya sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dan mentalitasnya terbentuk ya. Maksudnya apa ya kalau udah semua orang ngerasa gitu. Bahkan mungkin apakah yang agak susah gitu ekonominya agak dibawah sedikit tuh tetap berkurban juga? Kalau dilihat dari jumlah angka saya kurang tahu persis kurang lebih 90-80 persen ya itu berkurban. Artinya kan hampir semua. 90 persen dari semua orang masyarakat Turki. Katanya begitu. Saya gak hafal perlisian angkanya tapi 80-90 persen itu luar biasa kan. Mereka berkurban. Jadi dari sekian penduduk yang memang sudah berusia balik kemudian berkurban itu kan dahsyat. Artinya orang memikirkan bahwa ya tadi. Bahwa ini tuh panggilan yang sudah Allah yang menyampaikan. Kemudian dampaknya juga sudah jelas kenapa tidak melakukan gitu. Optimis gak kita bisa ya. Kita kan 270 juta. Jauh lebih banyak dari saudara-saudara kita di Turki ya. Tapi yang berkurban kan mungkin masih berapa persen ya. Mungkin di bawah 30 persen. Kayaknya sih. Taruh lah. Dengan sebegitu banyak PR. Optimis gak nih kita bisa tertular kekerenan itu. Mindset berkurban terbaik itu. Insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Pertama kita yakin bahwa semua umat muslim ini hatinya juga milik Allah ya. Kemudian yang kedua. Kalau ada syaratnya. Optimis kalau kita semua yang sudah menyadari dampak hebatnya kurban ini bisa bergerak bersama-sama. Tidak hanya yang ada di Global Kurban atau di ACT nih yang bergerak. Tapi masyarakat di sana bisa bergabung. Untuk bisa menggerakkan dan menggerakkan hati masyarakat. Apalagi mereka yang berkecukupan untuk berkurban. Karena bisa jadi nih masyarakat belum berkurban. Karena mungkin belum tahu bahwa di kondisi pandemi ini masih bisa kurban lewat lembaga. Bisa jadi belum tahu gitu. Maka kalau sebanyak-banyaknya orang memberitahu bahwa yuk kita bisa kurban bareng-bareng. Dikelola oleh lembaga. Saya yakin insya Allah bisa. Dan manfaatnya masya Allah ya. Iya kan lebih dasyat dengan jumlah orang yang sebanyak ini. Betul yang miskin juga lebih banyak gitu ya. Dan pelosoknya ya. Negeri ini kan masya Allah mau bentang sabang sampai merauke. Dan kita tahun ini apa ya? Titik kekuatan kita dalam kurban. Nah saya kan cerita dalam waktu sangat pendek. Yang tadi poinnya kita apa namanya setiap tahun kan menggali nih manfaat besar dari kurban ini. Apakah memang betul hanya sekedar memberikan bantuan pangan. Tapi rupanya kan ada dampak hebat lain yang kemudian bisa didapatkan ya. Rahasia kurban ya terus. Rahasia kurban yang sekarang kebuka adalah dampak hebat ekonomi kurban. Dampak hebat ekonomi kurban. Di jaman ini yang lagi susah-susahnya ini. Sampai goyang semua. Justru solusinya Allah hadirkan nih. Oke. Setiap stepnya kurban ternyata itu memberikan dampak ekonomi. Dari mulai petani atau peternak, pelapak. Ini semuanya kita kolaborasikan. Sehingga ekonominya kebentuk ekosistem ekonominya kurban. Kita temenin. Karena mereka juga galau kan. Ini peternak kan bingung ada yang beli kurban gak sih? Betul. Bagaimana menyambungkan peternak di desa dengan perat kurban yang punya kemampuan misalkan di kota. Betul. Ini ada jembatannya nih. Kita di Global Kurban, ACT bersama dengan para agen kurban. Kita menyebut ini para agen kebaikan. Agen kebaikan lagi. Agen kebaikan lagi. Mereka yang menyambungkan tadi, menginformasikan bahwa ada kurban bisa melakukan kurban di situasi seperti ini. Nah kemudian para agen... Dan agen kurban itu banyak dan siapa aja bisa ikutan ya? Siapapun bisa. Masih boleh ikutan sekarang nih? Sangat boleh. Kan udah berapa belas ribu gitu sekarang kan? Sekarang sudah 13 atau 14 ribuan ya. 13, 14 ribu dan terus berkambah. Itu yang perorangan. Oke, bisa perorangan. Ada yang bisa komunitas. Itu juga boleh bergabung. Ada yang mungkin ini bahkan instansi juga bisa bergabung. Instansi? Oh kantornya daripada nganggur-nganggur? Iya. Di era-era ini yang mungkin sedang agak setengah-setengah gitu mulai. Iya betul, betul. Yuk kita manfaatin mending sekalian gitu. Timnya yang banyak ini kita bisa kolaborasi loh menjadi agen kebaikan kurban. Berkah untuk perusahaannya. Berkah untuk karyawannya. Berkah juga untuk masyarakat pastinya karena memberikan manfaat nih. Betul, komunitas yang gak bisa ngumpul, gak bisa kalau yang motor-motor riding bareng. Ini riding kurban nanti sama-sama masuk surga gitu ya. Iya, insya Allah. Dan cukup dengan digital aja kan bisa. Kan gak boleh-boleh ngumpul-ngumpul. Cukup menggunakan handphone, bisa ngingetin pakai WhatsApp, bisa di Facebook, Instagram, dan segala macem. Ini konten-konten yang tadinya mungkin konten iseng. Boleh gak ganti iseng-iseng syariah tuh ngingetin kurban. Modal paket data dikit lah ya. Iya dong. Jadi kita nge-posting sesuatu. Allah menyaksikan, malaikat melaksiskan, orang beriman menyaksikan, menggerakkan. Nah ini luar biasa. Jadi pusing. Oh iya. Banyak dosa masalah loh. Terus-terus. Dulu posting apa? Dan banyak sekali video kita yang menarik juga. Yang keren-keren segala macem. Dan ini para agen ini, nah difasilitasi oleh konten-konten untuk bisa menggerakkan. Jadi mungkin kalau hanya kami, kita nih di Global Kurban memposting berapa puluh juta sih atau berapa ratus ribu sih yang bisa menyaksikan. Yuk kita sebarin lagi kebaikan ini. Para agen ini nanti cukup oke, ambil videonya, sebarkan silahkan. Iya betul. Sebarkan. Gak izin juga gak apa-apa kan ya? Benar. Di-share, di-share, di-share. Asal pakai handphonenya, jangan pakai handphonenya. Iya, jangan jangan. Ini nanti disebarkan sebanyak-banyaknya orang bisa melihat, insya Allah menggerakkan. Dan bagi agen ini, ini juga kesempatan supaya ada, insya Allah ada reward ya. Selain Allah pasti yang memberikan yang terbesar, tapi juga ada reward yang diberikan. Insya Allah ini juga bisa membuat senyum mungkin istri dan konten-kontenya di rumah bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Baru PHK. Baru PHK. Atau dirumahkan dengan tidak jelas tunjangan. Gak tahu kapan akan masuk lagi kerja. Atau modal usahanya habis. Untuk sehari-hari, insya Allah ini sangat bisa membantu. Atau owner-owner usaha yang bingung mencarikan solusi buat karyawannya gitu ya. Bisa nih, digerakkan bareng-bareng. Jalan bareng dengan itu tadi. Secara korporasi atau bahkan komunitas juga bisa ya. Ini sepertinya jawaban Allah atas kegalauan di masa pandemi ini ya. Iya, betul. Iya, insya Allah. Ini justru mungkin kita harus menyadari bahwa ini Allah sedang menunjukkan. Bahwa setiap apapun yang Allah turunkan itu hikmahnya luar biasa. Ini buktinya nih, di kurban ini dengan masa pandemi muncul nih. Bahwa kita menemukan dampak ekonomi kurban di semua sisinya. Dari hulu sampai ke hilir. Semuanya menggerakkan. Semuanya ada perputaran ekonomi ini. Ekosistem ekonomi kurbannya dahsyat nih. Gitu dari hikmah sampai ke gini. Ya, dibalik ibadah yang luar biasa ya. Betul. Ya, Masya Allah. Dan ini dia yang namanya Ektoks Talks That Inspires Action. Simple aja agen yang mau bergabung. Tinggal buka globalkurban.com. Tinggal ceklek gitu kan. Isi-isi data sedikit. Gabung. Lalu akan punya ini ya. Referral atau apa? Iya, link referal. Link referal. Referral. Referral, iya. Link referal nanti. Nanti coba pakai bahasa Turki kapan-kapan. Link referal masuk kirim ke sebanyak-banyak orang. Bersama video. Iya. Videonya juga ada yang lucu. Ada yang serius. Ada yang dalam gitu ya. Ada yang Masya Allah. Dengan segala bahasa juga ya. Maksudnya ada yang buat yang berasa muda. Milenial, kolonial ada juga gitu. Kolonial ya. Coba lihat KTP-nya. Oke. Oke. Dan semua terpanggil ya. Semua terpanggil. Insya Allah ini jadi satu cara kita. Untuk membuat bangsa ini tidak terus turun ya. Insya Allah. Minus tujuh ya pertemuan ekonomi. Kita naikkan dengan kurban. Mudah-mudahan bisa jadi plus tujuh. Amin. Insya Allah. Ya ada yang gak mungkin kalau Allah bersama kita. Dan gak ada yang lebih indah daripada melihatkan sesuatu untuk Allah. Iya. Terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Ini kayaknya gak mungkin sekali ngobrol sama orang yang se-bawel ini dan se-bawel. Saya takut mengambil alih pekerjaan. Iya besok-besok boleh kok. Saya siap digantikan. Dan pastinya Act Talks ini akan terus menggali dan menggali action-action apa yang bisa kita kerahkan. Yang bisa kita ikhtiarkan. Sekecil apapun tentunya bisa jadi jalan pahala ya. Bisa jadi jalan kebaikan. Dan ini bermanfaat untuk bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain. Amin. Insya Allah. Roll camera. Roll sound. And Act Talks.